Hey Coy, apa kabar Coy? Media tanamnya pakai apa nih Om? Oke, untuk media tanam, misalnya pakenya itu sekam bakar sama kompos tanah dikit, jadi perbandingan 1 banding 1 banding setengah. Nah, jadi untuk sekam bakarnya di 1, kompos 1 sama tanah dikit setengahnya, nah kemudian setelah beberapa minggu, saya kasih ini topping, toppingnya kue-kue yang udah matang, jadi kue yang udah matang itu kalau kita potek gini, nah itu aranya udah hitam, kayak gini nih udah matang nih, udah hitam nih, oke kita siap buat topping gitu. Kirain pizza aja Om, pakai topping, ternyata pupuk pakai topping Om ya. Iya, benar-benar, gitu. Jadi tadi kira-kira siap untuk buat topping itu, kira-kira berapa hari Om, udah jadi toppingnya itu Om? Jadi kalau mau gampang sebenarnya beli di terubus ya, dia udah matang tuh, tapi kalau ini kan kita fermentasi dulu tuh pakai empat, jadi kurang lebih kalau pakai empat, satu sampai dua bulan, jadi harus kita siapin dulu tuh, supaya dia matang nggak ngeracunin itu juga, apa namanya, media gitu kan. Oke Om, sama halnya manusia, orang-orang kan, kayak kita kan pada ngeleng-ngeleng-ngeleng butuh cemilan Om, nah kira-kira pupuk cemilan buat anggur sendiri nih apa Om? Nah oke, jadi sebenarnya saya tiap hari nyiram itu, itu ada isinya gitu. Walaupun cuma kalau kita ppm, itu kurang lebih di bawah 500 ppm, nah untuk pipit sama tanaman gede, setiap hari waktu saya nyiram itu, saya kasih pupuk cemilan yaitu kain O3, kain O3 merah, sama NPK, nah jadi tuh bergantian tuh tiap hari, tapi dikit banget tuh, maksimal 500 ppm, tapi rata-rata sih, kalau saya ppm cuma 300, 250 ppm, Alhamdulillah aman, jadi emang pertumbuhan tuh, udah vigor. Oke Om, ini siap, bluk kutuk, bluk kutuk ini buat apa nih Om, kayak aquarium nih Om. Ya, jadi gini nih, tiap saya nyiram, jadi ini emper cat sekitar 20 liter kali ya, itu tiap hari saya nyiram itu, saya kasih sekitar, ini NPK om, NPK 16. Oke, kasih. Kita aduk nih Om. Nah, udah nanti, kita siramin ya Om. Ya bari nih Om, jadi untuk aerator ini, Airator ini, jadi dia nggak mati tuh selama 24 jam. Nah, nanti di sini dia kan juga apa, ada oksigen terlarut di dalam air, terus kemudian ada kutuknya juga. Kemudian untuk kita siramkan itu, minimalisir jamur yang ada di media Om. Jadi jamur kalau ada oksigen itu, dia nggak bakalan hidup, makanya kutuk. Nah, setiap menyiram itu ada kutuknya, terus di samping itu, saya kasih arator ini untuk supaya ada oksigen terlarut, nah tanaman juga sehat Om. Di situ Om. Itu cukup pakai pupuk NPK 16.16 aja Om. Kalau emang nggak punya, oke bisa. Nah, campurin juga nih, M4 nih. M4. Jadi selang-seling lah Om. Jadi untuk hari ini kita pakai NPK. Besok kita pakai kailangan 3 merah nih. Usah kita pakai PUC atau apa, ini saya bikin sendiri nih. PUC kambing saya fermentasi udah 4 bulan, akhirnya saya pakai. Nah, terus kemudian hitrabur puli nih, hitrabur. Kita pakai 2-3 haris terlalu ya. Kita gantiin lah untuk pupuk 3 ini, 4 ya. Sama E4 ini kita gantian. Untuk E4, ini sama nih dosisnya, 1 tutup per 20 liter. Sama E4. Terus E4, saya kasih itu, 1 tutup buat cender juga nih. Oh, jadi gantian-gantian Om hari ini pakai NPK. Besok pakai K63, besok pakai E4 gitu ya. Iya, terus kemudian hitrabur juga. Jadi ibaratnya manusia mah kalau nyemil mah cemilannya ganti-ganti Om ya. Iya. Jangan kacang mulu ya. Iya, itu yang benar tuh. Orang kasih kacang mulu bosen Om ya. Iya, itu dia. Kali-kali kasih pizza gitu ya. Iya, itu. Om, pasti di balik ini semua, Om. Pasti ada rahasia pupuk andalan Om. Biasanya pakai apa, Om? Nah, ini. Aku pakai pupuk organik cair nih, Om. Jadi saya semprotin maksimal seminggu sekali nih, Om. Jadi kalau untuk semprot, saya pakai 5 mili. Jadi setengah tutup itu 5 mili untuk tiga hari sekali. Kalau mau seminggu sekali, saya pakai satu tutup. Nah, 10 mili nih Om, satu tutupnya ini. Untuk kocor juga bisa. Itu satu tutup itu untuk berapa liter airung? Ini untuk kocor ya. Kalau untuk kocor, dia 1 mili untuk satu liter airung. Nah, jadi bisa dicampurkan kalau kita mau nyiram NPK, kita campur nih. Biasanya air-air segitu, saya satu tutup aja. Air 20 liter satu tutup. Nah, jadi saya kadang kalau tiap hiram, tiap hiram itu saya kasih, Om. Karena ini kan sayang ya. Biasanya saya semprotkan gitu loh. Tapi kalau posisi lebih bagus lagi, kita kocor tuh. Satu mili per liter nih dosisnya. Om, cukup ini aja. Jadi untuk nyemprot nanti dibawah daun ya Om. Bawah daun. Oh, dibalik daunnya itu ya? Dibalik daun ya, di istomatanya. Diusahain pagi Om, sebelum jam setengah sepuluh. Semprot atau sore setelah jam tiga atau setengah empat. Jadi, istomatakan kebuka pagi waktu matahari tepulit. Sama kebuka lagi waktu sore hari Om. Sebelum matahari terbenam tuh. Kalau udah matahari terbenam, dia nutup di istomata. Jadi, dia nggak bisa makan. Makannya dari istomata Om. Oke, Chai. Kita dibincang-bincang bersama Om Kamil. Sobat pengangguran, kalau mau beli pipit, kalian bisa hubungin nomor WA di bawah sini. Kalian bisa hubungin ke sini. Langsung ketemu di WA sama Om Kamil. Kira-kira. Bisa nego nggak Om? Harganya? Ya, bisa dong. Tentunya, kalian akan mendapatkan bibit yang sangat bagus. Contohnya tadi, CRP umur berapa Om? 6 bulan. 6 bulan udah buah. Dan kalian bisa sharing-sharing tanya-tanya rahasia pemupukan dan sebagainya yang berkaitan dengan pengangguran. Oke, Chai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Sobat Pengangguran. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis dan halal, Chai. Oke, Chai. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Oke, sama-sama.